hai 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 lo apa kan yang gombal tarihe kamu udah mandi belum belum kenapa belum mandi biar item aja kamu tadi pakai sunscreen nggak sebelum ngarit enggak kemarin udah aku bilang pakai sunscreen sebelum ngarit itu nanti malah itu marai gabaken gabaken itu apa gabaken itu gato Oh jadi kamu selama ini enggak pakai sunscreen biar ada gatal pakai jelantah lengong itu lagu jelantah itu yang ini yang bikin perih kaki-kaki kita itu ya loh bukan-bukan terus Hai jelantah itu tilak lengong itu lho bau ya mengotir lagi goreng bau enggak 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 bau kamu kamu kalau mau mangkung pakai itu aja loh Oh jadi bisa dipakai mangkung bisa itu kan jelantah lengong itu kan bisa itu sebagai pelembab juga baru-baru ini nama penyanyi Minang Fauzana ramai diperbincangkan di media sosial selain karena lagunya berjudul Ciinan Bana yang trending di YouTube Fauzana juga terlibat hubungan asmara hubungan asmara yang dibagikan netizen di media sosial semakin liar kisah asmara itu melibatkan Irsal Fauzana dan Indra Khairul Fayun keduanya dinantikan para penggemar dari pihak laki-laki yang disebut Sobat Ngarit Fauzana merupakan seorang menyanyi lagu Minang asal Sumatera Barang namanya semakin dikenal karena lagunya berjudul Ciinan Bana trending di YouTube banyak orang yang menyukai lagu tersebut lantaran memiliki nada yang enak didengar awal hubungan Fauzana dan Fayun awal kisah asmara Fauzana dan Fayun terjadi pada akhir Juni tahun 2024 saat live tiktok hubungan dari media sosial itu berlanjut dan hubungan keduanya semakin dekat dari awal pertemuan itu banyak video tiktok dari netizen yang mengungkap kisah asmara Bunda Pandilan dari Fauzana dan Papa Gedang Pandilan Fayun fakta unik kisah asmara Fayun dan Fauzana ada beberapa fakta unik dengan kisah asmara Fayun dan Fauzana kisah keduanya dinantikan netizen emak-emak yang senang dengan hubungan asmara keduanya awal pertemuan dari live tiktok kisah asmara yang melibatkan Fauzana dan Fiyun terjadi melalui live tiktok awalnya Fauzana mengeluarkan candaan agar Fayun makan kotoran sapi namun candaan itu disikapi dengan tenang oleh Fayun yang berprofesi sebagai tukang potong rumput itu bercandanya kok gitu kata Fayun jawaban itu membuat pendukung Fayun yang dikenal sebagai sobat pencarit simpati hubungan keduanya berlanjut setelah live tiktok tersebut Fauzana ingin menaikkan derajat Fayun dengan rilisnya lagu cinan bana yang trending di YouTube cinda beda adat istiadat Fauzana dan Fayun memperpontonkan cinta beda adat